Halo guys dan selamat datang di channel e-lancer Oke di video kali ini gue akan ngebahas tentang game terbaru yang baru aja rilis beberapa hari yang lalu ya Namanya itu game Ever After Di video kali ini gue akan ngejelasin Sedikit fitur yang gue ketahuin Dan menunjukkan gameplaynya ke kalian semua ya Oke intinya disini tuh gampang ya Ini tuh tipe RPG yang Yang apa ya Yang berdasarkan daily gitu ya Jadi bukan tipe RPG yang grinding di spot Jadinya itu setiap hari itu kalian cuman ngebutuhin untuk Menjalanin semua eventnya sampai kalian mendapatkan maksimum activity gitu doang ya Untuk kategori eventnya itu kalian bisa ngeliat ngebuka di menu event yang atas Pojok kanan deket map Di sini event Di sini ada kategori event yang perlu Bisa kalian jalani Ini maksudnya ya Maka ya The Wizard of Oz Dark magic legend Dan itu kan ada Ada tandanya kayak nol per tiga Satu per tiga itu sehari ada limitnya berarti Oke tanpa lama-lama langsung aja kita menuju ke Wizard of Oz Sambil menunggu timnya Gue bakal ngejelasin Tentang sistem game ini juga Di sini itu Tipe game itu gak bisa di Kameranya itu maksudnya gak bisa dibikin kayak 360 yang putar kiri kanan gitu gak bisa ya Di sini kalian itu cuma bisa ngezoom out dan zoom in aja ya Di perbesar dan di perkecil doang ya Ya termasuk kategori game game yang burik gitu ya Sorry maksudnya game-game yang Ya begitulah Gatau gue mau ngejelasin gimana Yang udah banyak di pola store Oke ini mana timnya kagak nemu-nemu co Nah yang normal dah Pengen nyobain yang Difficult yang paling Susah gitu ya sebenernya Cuman gak nemu timnya Yaudah lah Untuk contoh aja kita Gas yang normal Nah seperti yang kalian lihat Ya di sini ada fitur auto nya juga Dan untuk kategori set skill nya Kalian itu bisa ngeliat disini Untuk kategori pohon skill nya juga ya Contoh untuk ngebuka skill yang dibawanya itu Kalian ngeperluin Skill ini itu grade 3 gitu Tau kan sistem pohon skill Jadi kalian itu harus Menghemat-hemat skill point kalian ya Untuk tujuan yang pas gitu Tipe skill nya mau diambil yang mana aja Gak kelihatan dong Ini ngeliatin pohon doang BT nya kalau kamera Enggak 360 males ya kayak gitu Nontonin pohon dong Nontonin pohon dong Oke Ini gue pengen seru-seruan sebenernya Cuman masalahnya auto doang Nontonin doang Jadi gimana ya Nontonin aja Pokoknya sampai selesai Lion King Untuk boss level 20 Lumayan tebal sih ya Stack HP nya itu 30 Jadi impossible banget kalau untuk solo ya Emang direkomendinnya itu party kan Oh iya untuk category party disini gue juga gak paham ya Biasanya kalau tipe daily RPG daily kayak begini Yang berdasarkan ngerjainnya itu daily activity Itu harusnya itu kan disediakan kayak fitur mic ya Tapi kalau disini tuh gak ada Adanya tuh mic kayak tim begini yang harus ditekan Abis itu ngomong gitu kayak di kakau top gitu Jadi Menurut gue kekurangannya itu sih ya Kalau untuk game-game kayak gini kan harusnya disediakan game fitur mic Karena untuk kedepannya pasti susah kan Misalnya mau ngerjain yang teamwork Dan kalian itu ngebahas pakai ketikan ya keburu mati duluan ya Menurut pendapat pribadi gue doang Oke untuk event Event dungeon nya kayak gitu ya Selanjutnya Yang gue jelasin ini tentang fitur gear Disini gue juga gak paham ya Soal fitur gear ini Gak ada pilihan untuk ke crafting ya gitu Ada ini cuman enchant, refine, begitu gitu doang ya Ini benceng contoh masih 100% No Biasanya kan kalau di tipe daily kayak gini Untuk dungeon nya kalian itu ngeperluin material Material itu dibuat untuk nge crafting crafting sesuatu Tapi disini belum ada Atau jangan-jangan emang Fitur belum kebuka karena gue masih level rendah ya Baru level 28 Gue gak paham banget Cuman misalnya gak ada fitur crafting yang equipnya gitu ya Lucu Tambah burik aja dong game nya Hehehehehe Oke dan selanjutnya Yang bakal gue jelasin itu fitur partner Oke Misalnya setiap game itu kalian pasti terpaham kan Soal idolon Eh idolon Maksudnya soal Path gitu ya Kalau disini itu bukan path Jadi kalian itu bisa ngedapetin Partner Partner nya itu berupa NPC Dan disini Untuk ngedapetin partner yang bagus-bagus itu Kalian bisa ngedapetin nya itu dari gacha Atau event ya Event daily tertentu Kayak begini itu Kayak begini ya Tapi event daily nya itu gak tau ada apa Karena gue belum terlalu ngelik banget soal Game ini Intinya itu kalian bisa Ngedapetin Partner yang bagus-bagus itu Ya paling Untuk cashflyer lebih gampang ya Ya you know You know what I mean Oke Fitur partner kayak gitu Untuk nge-upgrade Upgrade skill nya itu disini juga kurang lengkap ya Disini tuh cuman ada kayak nge-upgrade Upgrade level partner nya Dan untuk startup Tapi gak ada keterangan untuk nge-upgrade skill partner gitu ya Tahunya level 1 aja Atau emang belum kebuka fitur nya Karena level nya masih rendah Gue pun kurang tau ya Dan untuk selanjutnya Oh ya yang pasti Dicari-cari tentang game MMORPG itu Yang pertama itu pasti soal Trading ya Disini soal fitur trading nya Masih kurang paham juga Yang pasti itu disini ada Sistem yang namanya trade Trade ini Sama kayak pasar di game ini Jadi kalian itu bisa ngejual beli disini ya Soal keterangan harganya disini gue Masih belum terlalu jelas juga Nah maksudnya disini kan gue gak tau ya Kalian bisa nentuin harga apa enggak Tapi kayaknya enggak ya Unit price nya gak bisa diubah Jadi bisa cuman ditambahin Atau dikurangin gitu Untuk harganya masih belum bisa diketahuin ya disini kayak gimana Soalnya maksudnya Ngebahas tentang harga ini You know loh Untuk trading itu kan biasanya Kalian nentuin harganya tersendiri berapa Dan kalian bisa ngebelinya Dari temennya begitu ya Tapi ada juga sistem yang Menerapkan pembeliannya itu di harga yang paling terkecil gitu Jadinya gak bisa di trading Cool Selanjutnya apa lagi yang kita bahas Oh ya Disini ada satu fitur lagi Castle ya Namanya Jadinya castle itu kayak rumah pribadi kalian Ini gue langsung menuju ke castle ya Disini kalian jadi bisa menanem Menambang Atau kayak mulung kayu gitu ya Fungsinya gue gak tau untuk apa Ini gue accelerate Oke No Langsung menemukan Ini cuman untuk menjelaskan doang ya Menjelaskan tentang fitur kelengkapannya disini apa aja gitu Nah misal kalian nanya ke gue Itu nanam itu fungsinya untuk apa gitu Fungsinya untuk apa bang Mana gue tau ya Gue kan bermain Hehehe Alchemy Studio Oh disini bisa ngebikin Nah Pertanyaannya udah kejawab ya tadi ya Kalian nanam-nanam itu fungsinya itu ngebuat potion Ngebuat potionnya itu di Alchemy yang ini Koi Kita mining Mining yang mana Yang ini copper Oke Abis mining kita Nebang pohon Jadi disini ngecrafting-craftingnya itu dari kayak life skill begini ya Untuk kayak ngebuat potion Menurut gue sih tebakan gue maksudnya ya Untuk bikin life skillnya begini Ini paling Untuk bisa ngedapetin Ngebikin potion Atau ngebikin XP partnernya Biasanya sih begitu Ya Lumayan lengkap lah Oke Jadinya Oke Untuk fitur Castle Begitu aja ya Nah Karena masih banyak fitur yang belum gue buka Jadi itu aja penjelasan yang Bisa gue kasih tau So So Tentang gameplay Gameplay Ever after ini Segitu aja yang bisa gue kasih tau ke kalian Karena gue juga baru main dan coba-coba Ya Ya Happy gaming aja See you again later Hehehe